Halo guys, di video ini saya akan membahas mengenai value. Mengapa value itu begitu penting dalam mendukung kesuksesan sekaligus merupakan faktor penghambat Anda menuju sukses. Ketemu lagi dengan saya, Egy Stubagus. Kali ini kita akan membahas mengenai value. Sebagai kelanjutan dari video saya yang kemarin, yaitu bagaimana menata atau bagaimana membangun mindset yang benar. Kemarin kita membahas mengenai rules, sekarang kita bahas mengenai value. Udah siap guys? Oke, pertama, apakah definisi dari value? Value adalah nilai-nilai seseorang yang menjadi dasar dia berbuat sesuatu. Atau bisa juga diartikan sebagai value adalah sumber motivasi seseorang. Value dibagi menjadi dua. Pertama, toward value alias moving toward value. Yang kedua adalah moving away value. Jadi ada berapa guys? Guys, ada dua ya. Pertama adalah moving toward value. Yaitu nilai-nilai yang kita kejar. Contohnya adalah sukses, bahagia, sejahtera, damai, aman, dan lain-lain. Yang kedua adalah moving away value. Yaitu nilai-nilai yang kita hindarin. Yaitu adalah marah, jengkel, frustasi, kecewa, kegagalan, dan sebagainya. Jadi itu adalah hal-hal yang selama ini kita kejar sekaligus kita hindari. Nah masalahnya adalah value tersendiri itu memiliki beberapa karakter. Pertama, value bisa berkonflik. Contohnya adalah, misalkan ada seorang sales yang memiliki value yang dia kejar adalah mencapai target. Tapi di satu sisi, ada value yang dia hindarin adalah mendapatkan penolakan. Nah akhirnya pikiran dia, pikiran bahwa dia menjadi berkonflik. Dia mau mencapai target, mau mengejar customer, tapi di satu sisi dia takut ditolak. Sehingga akhirnya dia tidak kemana-mana. Itulah konflik value. Itu yang membuat sebagian orang menjadi mentok, menjadi stuck, tidak kemana-mana. Karakter yang selanjutnya mengenai value adalah value memiliki hirarki alias memiliki prioritas mana yang lebih penting. Jadi tidak semua, tidak semua value itu sama nilainya. Contohnya adalah value mengenai kesehatan. Yang kedua adalah value mengenai prestasi kerja. Ada orang yang menomorsatukan prestasi kerja di atas kesehatan. Sehingga akibatnya dia kerja lembar-lembur melebihi dari kapasitas dirinya. Bukan berarti kerja lembar itu tidak boleh ya, tapi kalau terlalu berlebihan, maka kurang baik juga. Nah, sebaliknya ada juga yang menomorsatukan kesehatan dibanding prestasi kerja. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kebukaran, tapi di satu sisi juga mereka menomorsatukan prestasi. Jadi, itulah yang membuat kita melakukan sesuatu. Itu hanya contoh ya, guys. Yang selanjutnya, contoh misalkan ada mahasiswa yang memiliki nilai, yang memiliki value, yaitu mengejar prestasi. Tapi di satu sisi juga ada value yang lebih besar, yaitu rasa aman. Sehingga akibatnya, dia menomorsatukan rasa aman dan nyaman, sehingga tidak mempelajari hal-hal yang sulit. Nah, baru ketika Hakmin Satma ujian, ada value yang lebih besar dari itu, yaitu value takut gagal. Value takut mendapatkan kesulitan. Sehingga apa akhirnya? Sehingga dia belajar lembar-lembur sampai dini hari. Itulah value yang menjadi sumber motivasi orang. Jadi, saya ulangi ya, guys. Ada beberapa karakter value. Pertama, value bisa berkonflik. Yang selanjutnya adalah value memiliki hirarki. Dan value adalah sumber motivasi orang untuk melakukan sesuatu. Setelah kita belajar mengenai value tersebut, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membuat kita lebih sukses? Ada tiga step-nya. Pertama adalah, mendata kembali value-value yang selama ini kita pegang. Kita sadar tidak sadar menggunakan value tersebut untuk mencapai apa yang kita inginkan dan menghindari kesulitan. Sebagai contoh adalah, value seorang sales. Tadi kita sampaikan bahwa value yang dia kejar adalah value mengejar prestasi. Dan value yang dia hindarin adalah value penelakan. Sehingga, dengan demikian, maka dia tidak akan pernah sukses menjadi seorang sales. Mari kita tata kembali ya, guys. Pertama adalah value yang dia kejar. Saya sarankan adalah value untuk membantu orang lain. Karena kepuasan dalam hidup adalah ketika kita merasa bermanfaat, merasa berharga. Itu yang kita kejar. Jadi, fokuskan niat utama atau value yang paling tinggi adalah membantu orang lain dengan jasa atau produk kita. Value selanjutnya adalah value untuk mengejar prestasi. Sementara, value yang dihindarin adalah value takut tidak menggunakan potensi yang kita miliki untuk membantu orang lain. Lalu, value takut tidak mencapai target. Nah, bagaimana dengan value takut ditolak? Nah, value ini harus kita singkirkan. Yaitu dengan mengartikan kembali arti perolakan. Sesungguhnya, perolakan dalam sales itu adalah biasa. Perolakan berarti customer belum yakin dengan produk kita. Sehingga tugas kita adalah menjelaskan kembali atau justru kita mempelajari kembali kebutuhan dari customer tersebut. Itulah, guys. Jadi, intinya adalah mendata kembali value-value yang kita pegang. Lalu, kita analisa apakah value yang kita pegang ini bertentangan atau tidak, alias berkonflik atau tidak. Yang ketiga adalah kita susun ulang value tersebut sehingga mendukung, bukan menghambat, kita menuju apa yang kita inginkan. Contoh selanjutnya adalah mahasiswa. Tadi, value yang utama adalah value untuk merasa nyaman dan aman. Cuman, kalau contohnya sebelumnya, dia menghindari untuk mempelajari hal-hal yang sulit. Namun, kali ini kita terjemahkan ulang. Merasa aman dan nyaman berarti mempelajari atau mengetahui hal-hal yang sulit malah. Jadi, value-nya sama, cuma penerjemahannya berbeda. Sehingga, mahasiswa tersebut untuk merasa aman dan nyaman, dia belajar kembali atau malah dia mencari temannya yang lebih tahu untuk mengajarkan pada dirinya. Sehingga, dia aman dan nyaman menuju ujian. Atau, kapanpun ada tes, dia sudah merasa aman. Itulah, guys. Jadi, boleh jadi value-nya sama, cuma menerjemahkannya yang berbeda. Sehingga, tugas kita kali ini adalah mari kita mendata kembali value-value yang kita pegang selama ini. Bagaimana cara untuk mendata tersebut? Pertama, kita harus ingat-ingat kembali apa yang memotivasi diri kita selama ini. Apakah rasa aman? Apakah kesejahteraan? Apakah kebahagiaan? Atau apapun. Nah, yang kedua adalah apa hal-hal yang membuat kita hindarin. Apakah rasa takut? Apakah kita menghindari kekhawatiran? Atau hal-hal lain. Kita data, lalu kita susun ulang. Untuk mendukung kita menuju apapun yang kita inginkan. Ataupun, seperti tadi, kita susun ulang. Maksud saya, kita terjemahkan kembali value-value yang kita pegang sehingga tidak berkonflik. Semoga dengan video ini, kita bisa membuat kembali mindset kita menjadi lebih baik. Terima kasih ya guys. Dan jangan lupa, silakan klik subscribe, isi komen, dan share video ini kepada teman-teman. Salam sukses luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.